Halo, Narasipaki hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Timur Leste. Kemudian beberapa pelaku mafia tanah ditangkap. Dan kabar tentang kenaikan airport tax. Dari luar negeri, Malaysia dikabarkan kekurangan pekerja. Dan seri terakhir manga One Piece akan segera terbit. Yuk, kita simak selengkapnya. Untuk pertama kalinya, Presiden terpilih Timur Leste, Jose Ramos Horta, menemui Presiden Joko Widodo. Ngomongin apa aja ya mereka? Jokowi dan Ramos Horta bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa 19 Juli 2022. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan sejumlah kesepakatan antara kedua negara. Kita juga sepakat untuk memperkuat konektivitas, baik darat maupun laut. Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan. Dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin. Saya menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timur Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Nilai investasi Indonesia di Timur Leste saat ini mencapai 818 juta USD, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Sementara itu, Ramos Horta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Indonesia untuk pembangunan di Timur Leste. Jangan lupa untuk mendapatkan rasa terima kasih atas dukungan Indonesia di Timur Leste, untuk melihat bagaimana memperkuatkan Ramos Horta terima kasih atas dukungan Indonesia di Timur Leste di Timur Leste. Selain melakukan perundingan, Jokowi dan Ramos Horta menyempatkan diri menanam bibit pohon gaharu di halaman Istana Bogor. Ini adalah kunjungan pertama Presiden Ramos Horta ke luar negeri setelah terpilih sebagai Presiden Timur Leste pada pemilu 2022 lalu. Meski sejak tahun 1999, Timur Leste berpisah dari Indonesia, namun urusan bidang ekonomi kayaknya lancar-lancar aja. Meraca perdagangan kedua negara surplus selama 3 tahun terakhir. Komoditi utama yang diekspor Timur Leste ke Indonesia adalah vanila. Dengan jumlah ekspor pada tahun 2020 senilai 1,03 juta dolar Amerika Serikat atau setara 15,01 miliar rupiah. Sementara komunitas ekspor terbesar dari Indonesia ke Timur Leste adalah semen dengan nilai ekspor 14,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 223 miliar rupiah. Pada 2020, total nilai ekspor Indonesia ke Timur Leste sebesar 221 juta dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 3,3 triliun rupiah. Namun nilai total ekspor itu hanya 0,14 persen dari total ekspor Indonesia. Penasaran sama kondisi Timur Leste setelah merdeka dari Indonesia? Mata Nachwa baru aja berkunjung ke sana ketemu para pendiri bangsa dan anak-anak muda Timur Leste. Tonton selengkapnya malam ini di channel Youtube Nachwa Syihab atau website narasi.tv. Belakangan ini kasus mafia tanah yang melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN sedang jadi buah bibir. Gimana ya update-nya? Polda Metro Jaya sudah menetapkan 30 tersangka tersangkut kasus mafia tanah. 25 diantaranya telah ditahan, sementara lainnya masih dilakukan pengerjaran. Kepolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut kasus ini merupakan kejahatan terorganisasi karena melibatkan banyak oknum. Dari 30 tersangka itu, 6 diantaranya pejabat BPN, 1 pensiunan BPN, 13 pegawai BPN, 2 ASN pemerintahan, serta oknum kepala desa dan pegawai bank. Pengungkapan 30 tersangka itu didapat dari laporan 12 korban, dimulai dari aset pemerintah, badan hukum, maupun perorangan. Polda Metro Jaya juga mengungkap telah menemukan 4 modus baru yang dilakukan oleh sindikat pelaku mafia tanah di DKI Jakarta dan Bekasi. Modus pertama, pelaku bekerjasama dengan pegawai BPN mencari tanah bersertifikat. Setelah itu mereka menerbitkan akta jual beli palsu atau akta peralihan palsu atas tanah tersebut. Ini sebagai dasar mengajukan gugatan ke PT UN untuk membatalkan sertifikat kepemilikan yang sudah ada. Untuk modus kedua, para mafia tanah bekerjasama dengan oknum pegawai BPN, mencari tanah yang kosong dan nggak dijaga. Nantinya mereka akan membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding atas dokumen yang dimiliki korban. Modus ketiga adalah dengan memanfaatkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk menerbitkan sertifikat aspal alias asli tapi palsu. Dan modus keempat, dengan mengakses secara ilegal data kepemilikan tanah yang tercatat di sistem komuterisasi kegiatan pertanahan BPN RI tanpa sepengetahuan pemilik akun. Atas hal ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dan pasal 266 KUHP tentang penyalahgunaan dokumen. Sementara menangkapi hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyebut pihaknya berkomitmen memberantas mafia tanah dan nggak segan-segan akan mencopot anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebagai salah satu korban dari kejahatan mafia tanah, aktris Nirina Zubir mengapresiasi kerja pihak kepolisian. Nirina bahkan sampai minta mereka dimiskinkan alih-alih cuma ditahan. Mersahkan memang ya, semoga para mafia tanah ini bisa segera diberantas. Dari dunia aviasi, airport tax atau tarif jasa pelayanan penumpang pesawat udara di sejumlah bandara naik. Imbasnya harga tiket pun terancam naik. Pemerintah melalui kementerian perhubungan menyetujui kenaikan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau airport tax untuk penerbangan domestik dan internasional. Kenaikan ini merupakan usulan dari operator bandar udara Indonesia. Zubir kementerian perhubungan Adita Irawati menyebut, pemerintah memahami kalau operator bandara menanggung biaya operasi bandara yang cukup tinggi seperti keselamatan, keamanan, dan pelayanan penumpang terlebih di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, ada 19 bandara yang airport tax-nya naik. Kenaikan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak 24 Juni 2022 di dua bandara, yakni di Bandara Patimura Ambon dan Bandara Kupang. Per-16 Juli 2022, ada tambahan 11 bandara lagi yang menaikkan airport tax. Kemudian bakal ada 6 bandara yang menaikkan airport tax di 1 Agustus 2022 mendatang. Kenaikan tertinggi terjadi pada bandara di Indonesia Timur. Seperti airport tax di Bandara Biak yang naik jadi Rp66.000 dari Rp30.000, Bandara Kupang naik jadi Rp70.000 dari Rp45.000, dan Jayapura naik jadi Rp95.000 dari Rp55.000. Waduh, tinggi-tinggi banget ya kenaikannya. Kalau kata Ketua Umum Association of the Indonesian Tourist and Travel Agency, Rusmiati, kenaikan airport tax bisa berimbas pada pengurangan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Ia pun bilang, kenaikan airport tax akan membuat harga paket wisata mahal dan hanya bisa dinikmati kelas menengah ke atas. Sementara menurut Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Alvin Lee, dampak kenaikan airport tax akan dirasakan langsung oleh pengguna jasa transportasi udara karena harga tiket pesawat akan semakin mahal. Padahal sebelumnya harga tiket pesawat udah mahal karena kenaikan harga bahan bakar after. Ia pun menyarankan pemerintah untuk dapat menanggung sebagian airport tax kayak yang pernah dilakukan tahun lalu untuk mempertahankan industri angkutan udara. Hmm, semoga potensi kenaikan harga tiket pesawat bisa diantisipasi deh ya, biar geliat transportasi dan pariwisata gak terhambat. Indonesia menghentikan pengiriman pekerja migran ke negeri jiran Malaysia. Imbasnya, di Malaysia dikabarkan kekurangan 1,2 juta pekerja. Pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI untuk semua sektor, baik pekerja rumah tangga maupun pekerja di sektor perkemburan, telah dilakukan sejak 13 Juli 2022 pekan lalu. Keputusan ini telah disampaikan secara langsung oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia. Soalnya Malaysia melanggar kesepakatan tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia yang telah disepakati kedua negara pada April lalu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan hal ini gak sesuai dengan kesepakatan Malaysia dan Indonesia bahwa penempatan tenaga kerja asal Indonesia dilakukan lewat one channel system atau sistem satu kanal. Tapi ternyata negeri jiran masih menerapkan sistem di luar yang jadi kesepakatan, yaitu melalui sistem made online yang dikelola Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Perekrutan via sistem itu membuat TKI rentan dieksploitasi, karena TKI yang masuk ke Malaysia gak melalui tahap pemberangkatan yang benar sesuai kesepakatan kedua negara. Sistem itu juga mengizinkan TKI untuk menggunakan visa turis terlebih dahulu sebelum mengajukan izin kerja. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu, sistem made online juga memperbolehkan penyedia kerja di Malaysia untuk merekrut langsung TKI tanpa perantara pemerintah atau agensi penempatan. Padahal perjanjian kedua negara dalam bidang ketenagakerjaan itu dimaksudkan untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Hingga kini sih pemerintah Indonesia masih menunggu klarifikasi dari negara tetangga. Tapi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan pemerintah RI bakal kembali mengirimkan pekerja migran asalkan Malaysia berkomitmen mengikuti semua perjanjian itu. Merespons hal ini, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mendesak Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah MOU itu agar gak ada lagi masalah antara Indonesia dan Malaysia. Dampak pemberhentian pengiriman pekerja migran ke Malaysia cukup gede dan ini bisa memberi pukulan bagi Malaysia untuk pemulihan ekonomi. Soalnya penghentian pengiriman tenaga kerja dari Indonesia membuat negeri jiran kekurangan tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang. Ini disebabkan Malaysia sangat bergantung sama tenaga kerja Indonesia. Terlebih di industri perkebunan seperti sawit yang kurang diminati sama penduduk setempat. Alhasil, dengan pemberhentian pengiriman pekerja migran ini ada 3 juta ton tanaman kelapa sawit yang belum dipetik dan terancam busuk kalau gak segera dipanen. Ada pun sektor-sektor yang mengalami kekurangan pekerja yakni sektor perkebunan, manufaktur, dan konstruksi. Meski begitu, kini banyak pekerja migran yang gak lagi tertarik menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan. Mereka lebih memilih Hong Kong dan Taiwan sebab kedua negara itu memberi perlindungan dan gaji yang lebih besar. Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Migrant Care bilang penghentian sementara pengiriman pekerja ke Malaysia di nilai terlambat. Persoalan perlindungan mestinya sudah diantisipasi ketika merumuskan pasal-pasal dalam MOU. Ia pun mengarisbawahi beberapa klausul yang belum diakomodir seperti standar upah minimum dan standar perlindungan. Hmm, ada-ada aja ya masalah sama negara tetangga itu. Bagaimanapun juga, hak-hak pekerja harus ditegakkan. Pecinta One Piece bersiap lah! Babak terakhir manga bikinan Ichiro Oda itu akan terbit 25 Juli 2022. Ini diumumkan langsung lewat akun Twitter resmi One Piece at Ichiro underscore staff 18 Juli 2022. Akun itu mengumumkan bahwa babak terakhir One Piece akan terbit di majalah Shonen Jump nomor 34 25 Juli 2022. Kreator One Piece Ichiro Oda juga ikutan memberi intro nih. Dia bilang sejak kanak-kanak ia punya keinginan untuk menggambar manga dengan seri terakhir yang benar-benar klimaks. Tak lupa Oda mengatakan bahwa akan menggambar tiap rahasia yang selama ini disembunyikan. Sebelum ini Oda sempat mengumumkan bahwa One Piece berhenti terbit selama satu bulan pada 7 Juni 2022 lalu. Ia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kelanjutan kisah Luffy dan kawan-kawan yang tahun ini menginjak usia ke-25. Kini tak hanya seri terakhir manganya, pecinta One Piece juga akan disugui serial live action garapan Netflix. Belum ada pengumuman resmi kapan serial ini akan tayang. Tapi proses syuting serial ini sudah dimulai sejak akhir Januari 2022 lalu. Diketahui live action One Piece sedang diproduksi di Afrika Selatan. Pada bulan Juni lalu, Netflix membocorkan set kapal bajak laut yang dibuat mendekati ukuran aslinya. Ada pun para pemain yang akan memerankan kru bajak laut One Piece adalah Inaki Godoy sebagai Luffy, Emily Rudd sebagai Nami, Makenyu sebagai Zoro, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skylar sebagai Sanji. Kira-kira bagaimana ya cerita penutup manga berusia 25 tahun ini? Yuk, kencangkan ikat pinggang untuk menantikan serial terakhir One Piece. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!